Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara usai dilantik Panglima Kodam 13 Merdeka Maijen TNI Chandrawijaya, Komandan Korem 133 Nani Wartabone, kini menggelar acara serah terima jabatan dari pejabat lama Brikjen TNI Totok Sulistiono kepada pejabat baru Brikjen TNI Hari Pahlawan Toro. Usai disertijab dan rem Brikjen TNI Hari Pahlawan Toro kepada sejumlah wartawan mengajak masyarakat Gorontalo untuk terus bersinergi, menjaga kesatuan wilayah di teritorial dan terus mengembangkan dan memanfaatkan limbah sumber daya alam yang dinilai memiliki potensi manfaat besar bagi masyarakat. Korem 133 Nani Wartabone, kini resmi berganti pimpinan ke pejabat baru Brikjen TNI Hari Pahlawan Toro. Brikjen Hari Pahlawan Toro resmi menjabat setelah diserah terimakan dari pejabat lama Brikjen Totok Sulistiono pada Senin 7 Mei 2024. Acara serah terima jabatan dirangkaikan dengan proses pelepasan pejabat lama dengan tradisi pedang pora. Resmi menjabat Brikjen TNI Hari Pahlawan Toro minta kepada seluruh prajurit di jajaran Korem 133 Nani Wartabone untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam pertahanan demi menjaga stabilitas keamanan daerah. Brikjen TNI Hari Pahlawan Toro juga menyatakan akan terus melaksanakan program dan kebijakan yang sudah berjalan dan akan terus berinovasi melaksanakan kegiatan yang turut memberikan dampak positif kepada warga. Menurut Dandrem, wilayah Grotalo memiliki banyak potensi sumber daya alam yang harus dimanfaatkan. Untuk itu, TNI akan mendukung penuh kegiatan masyarakat agar ekonomi daerah bisa tumbuh. Kebetulan saya ditugaskan di Korem 133 ini. Dengan harapan ke depan dari sisi pertahanan dan sisi teritorial, saya lihat masyarakat dan potensi yang ada di wilayah Grotalo ini sangat luar biasa. Saya berharap seluruh masyarakat nanti punya keinginan, punya semangat untuk lebih baik dan lebih maju demi kepentingan wilayah Grotalo itu sendiri. Kemudian terkait dengan program-program TNI Angkatan Darat di sisi teritorial yang menjadi pusat unggulan kita adalah terkait dengan pengadaan sumber-sumber air, kemudian ketahanan pangan, kemudian terkait dengan lingkungan hidup, khususnya untuk kebersihan lingkungan di sekitar kita, kemudian penanaman mangrove maupun penanaman pohon-pohon keras yang lainnya. Selain mendukung peningkatan ekonomi warga, Korem 133 Nani Wartabode juga akan memberikan dukungan penuh kepada penyelenggara pemilu serta instansi terkait dalam menyukseskan Pilkada 2024. Di samping itu dalam menyambut Pilkada mendatang dan Rem 133 Nani Wartabode pun menegaskan akan turut mendukung dan mengambil peran dalam kelancaran seluruh tahapan Pilkada nanti. Dan Rem dengan tegas meminta kepada seluruh prajurit untuk tetap netral dan tidak terlibat politik praktis selama proses tahapan Pilkada berlangsung. Rizka Misma, Kompas TV, Gorontalo.